Beredar video perkelahian dua pelajar SMA yang viral di media sosial, yang sempat dikira warga Tauran setelah ditelusuri tim RBTV ternyata hanya perkelahian dua pelajar SMA degeri di Seluma. Setelah dikonfirmasi, Kepala SMA Negeri 1 Seluba, Dian Rahma Yanti membenarkan, jika pelajar yang berkelahi di sekitar lokasi bendung air Seluba adalah muridnya, perkelahian tersebut diketahui terjadi pada selasa sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Setelah dipanggil kedua siswa laki-laki yang terlibat berkelahian oleh pihak sekolah bersama orang tua wali muridnya, diketahui perkelahian keduanya hanya dipicu masalah ketersinggungan ucapan, perselisihan keduanya pun telah diselesaikan. Setelah itu dua anak yang terlibat berkelahian rencananya akan dirumahkan pihak sekolah sementara waktu selama seminggu untuk dapat dididik dan dibina kembali oleh orang tuanya sebelum kembali bersekolah. Nanyakan dulu kebenarannya ini apa, penyebabnya apa, tapi yang jelas sangsi yang sudah kami pikirkan bersama itu yang akan kami inginkan karena anak ini satu kelas, mungkin untuk sementara kita rumahkan dulu supaya merupakan emosi mereka, jangan sampai yang kemarin katanya Cik Dany sudah bermaafan kalau misalnya memang tersulut emosi lagi, nanti ada salah ngomong, salah akal, terbangkit lagi emosinya. Dari omongan kawan malahan menyebar, jadi untuk sementara anak ini kan dirumahkan dulu biar dididik dulu sama orang tuanya yang murni dari pagi sampai malam di rumah nanti kami terima kembali mungkin beberapa hari ke depan atau seminggu apa ini nanti tergantung mediasi kami dengan orang tua, jadi sekolah juga menawarkan yang terbaik. Kedatidemikian untuk mengantisipasi keributan susulan pihak sekolah pun akhirnya memanggil polsek seluma tibur. untuk memberikan pembinaan kembali seperti saat awal masuk SMA. Pembinaan ini tak hanya terhadap kedua siswa yang berkelahi namun juga seluruh siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Seluma. Kalau di sekolah hari ini tidak ada yang bedakan anak siapa, dan satu lagi, anak pengusaha termasuk orang kaya, jangan besar pala, jangan sombong. Karena apa? Yang kaya orang tuamu, yang pengusaha orang tuamu, kamu belum tentu jadi. Ingat itu. Cuma bedanya apa? Kamu dipuahis, bukan beritis.